Kesehatan yang kita dapatkan adalah buah dari ketaatan. Orang yang rutin melakukan atau melaksanakan sholat tahajud, tidak mungkin kena kanker. Orang yang rutin berpuasa, tidak mungkin kena penyakit degeneratif. Itu sebabnya Nabi kita AS. Kalau suatu kan ketika meninggal, ubannya kan cuma tiga. Apa yang kita makan sekarang, akan menjadi nasib kehidupan atau nasib kesehatan kita? 5-10 tahun ke depan. Kenapa bisa seperti itu? Ya balik-balik karena kita belum cinta dengan tubuh kita ini. Kita belum sayang dengan nikmat yang Allah berikan ini. Maka salah satu nikmat yang Rasulullah sampaikan adalah, yang sering kita lupakan adalah, nikmat tubuh yang sehat. Saya kadang-kadang sering terharu dengan teman-teman yang share ke saya, setelah mereka mulai menjalani hidup sehat, sekarang sholatnya lebih baik, ngajinya lebih baik, dan ibadah-ibadahnya itu lebih baik. Itu bagian. Jadi, kesehatan yang kita dapatkan, sebenarnya buah dari ketaatan. Kesehatan yang kita dapatkan adalah buah dari ketaatan. Orang yang rutin melakukan atau melaksanakan sholat tahajud, tidak mungkin kena kanker. Orang yang rutin berpuasa, tidak mungkin kena penyakit degeneratif. Itu sebabnya Nabi kita, alaih salatu wassalam, kalau suatu kan ketika meninggal, ubannya kan cuma tiga. Beberapa kitab ada mengatakan tiga, ada mengatakan sebelah, ada mengatakan dua puluh. Untuk ukuran umur 63 tahun, itu kan sangat-sangat minimal banget, uban. Kita kadang-kadang, baru masuk kuliah sudah ubanan. Banyak orang kayak begitu. Stres, mikirin hidup. Jadi, petunjuk-petunjuk dari Allah dan Nabi SAW, itu sudah sangat banyak. Tinggal kita mau ikutin atau tidak. Yang lagi saya sampaikan, satu sendok makanan yang kita makan itu, akan mempengaruhi gen kita. Satu sendok saja. Jadi, pahami baik-baik. Jadi, ketika Anda atau kita makan sesuatu, maka fikirkan, renungkan baik-baik, kira-kira yang saya makan ini, bikin masalah, sekarang atau nanti, atau bikin manfaat, atau mendapatkan manfaat. Jadi, kalau kita sudah mulai mikir kayak begini, maka yang kita makan, pasti baik-baik terus. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.